Sampai jumpa di video selanjutnya Katanya pati mereka, pati Islam dikatakan melawan kepada pati-pati lain Ataupun dua kerusi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan di Kelantan dikatakan melawan perjuangan Islam Wow, satu kenyataan yang saya anggap sangat menyesatkan sahabat semua Sedangkan bukan pati-pat saja yang memperjuangkan perjuangan Islam Tetapi pati-pati lain juga seperti UMNO, PKR, AMANA Tapi kita boleh nampak sahabat semua Mereka sekali lagi membuat satu kenyataan yang menyesatkan Jadi saya mau kita mendengar sendiri video ucapan terkini Nasaruddin, Menteri Besar Kelantan yang baru ini Ingatkan Menteri Besar ini lebih elok perangainya Tetapi lebih ekstrim dibandingkan daripada mantan Menteri Besar yang sebelum ini Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar sendiri apakah yang dinyatakan atau dikatakan oleh Menteri Besar Kelantan yang baru ini Ucap terima kasih banyak-banyak pada rakyat Kelantan ini Memberi sokongan kepada perjuangan Islam Alhamdulillah Orang muda bersemangat Orang tua itu, orang muda sokong perjuangan Islam Orang muda pun sokong Alhamdulillah Saya ingat-ingat dua khusi Tua Tak apalah, kena ada juga takut orang nak tengok lagu mana Kenapa ni? Haa Kau lawan perjuangan Islam lagu mana Jadi, kura-kura rakyat boleh tunjuk Kau dua itu Kau kura-kura Lagu tu lah fesyen Kau ucap terima kasih Itulah dia sahabat semua Satu ucapan yang begitu menyesatkan penunggangannya terlalu ekstrim Dikatakan melawan perjuangan Islam Haa Ini antara satu kenyataan yang begitu ekstrim Dan menyesatkan Jadi, benarlah kata Muhyiddin Yassin Bahwa pati PAS ini adalah sebuah pati ajaran sesat Pati yang ekstrim Menunggang agama dan sebagainya Sahabat-sahabat semua Kita beli nampak sendiri Ya, kenyataan yang baru saja Yang sedang tular di media sosial ketika ini Ya, video Ya, ucapan baru daripada Menteri Besar Kelantan Nasaruddin Haa Yang mana melabel dua adun pembangkang ini Yang menang di negeri Kelantan ini Daripada Pakatan Harapan katanya melawan Islam Haa Jadi, baru beberapa hari saja sahabat semua menjalankan tugas Ya, sebagai Menteri Besar Kelantan Nasaruddin Daud telah pun mendakwa Dan juga melabel dua adun pembangkang negeri itu Sebagai melawan perjuangan Islam Ya, kita boleh nampak sendiri Menerusi video ceramanya Yang sedang tular di Facebook Di sosial media ketika ini Nasaruddin berkata Rakyat boleh melihat bagaimana dua kerusi yang dimenangi pembangkang Mahu melawan Islam Wow, itu antara kenyataan dan juga ucapan beliau Kalau saya boleh ulang sekali lagi Katanya terima kasih banyak-banyak kepada Rakyat Kelantan Ya, karena memberi sokongan kepada perjuangan Islam Alhamdulillah katanya Orang muda bersemangat Orang tua Dan sokong perjuangan Islam Orang muda pun sokong Alhamdulillah sehingga tinggal dua kerusi Tak apalah katanya Kena ada juga Takut orang nak tengok lagu mana Lawan perjuangan Islam ini Jadi rakyat boleh tunjuk dua itu katanya Itu antara kenyataan Yang terang-terangan ya Adalah satu penunggangan agama Sahabat-sahabat semua Ya, kalau kita lihat Kita bersetuju Perjuangan Islam ini Ya, di dalam politik bukan hanya ada pati pas Ya, pati amno Yang Memang Agendanya juga yang pertama adalah Untuk perjuangan Islam Begitu juga dengan amanah Eh, dengan pati-pati yang lain Eh, tetapi inilah yang kita nampak Ingatkan Menteri Besar yang baru ini Perangainya Elok Eh, kurang Berpolitik Menunggang agama Tetapi ternyata Ya, lebih ekstrim Daripada Menteri Besar yang sebelumnya Jadi Perikatan Nasional PN Menang 43 kerusi Dun Kelantan Pada pilihan raya Negeri Pada 12 Ogos yang lalu Dua lagi kerusi Tradisi gagal Dipertahankan apabila jatuh Ketangan Pakatan Harapan Dan juga satu daripada barisan Nasedel Yaitu di BN Di Dun Galas Manakala Pati Amanan Negara Eh, diunggungkan menang Di Dun Kota Lama Video ceramah Nasruddin kemudiannya Tulah di media sosial Sehingga mengundang kecaman ramai Yang menganggap Budaya takfiri dalam pas Semakin parah Ya, menurut Mereka turut mengecam pas Sebagai Mengamalkan Kefahaman songsang Kerana menganggap orang lain Yang melawan pati jenama Islam Adalah orang yang melawan Islam Jadi, ramai yang mempersoalkan Katanya Sejak bila pula mereka lawan Islam Eh, mereka Islam Dan mereka menentang pas Bukan beratna Mereka menentang Islam Mengapa sampai ke tahap ini Pemikiran pas Yang bertaraf Menteri Besar Soal pengguna Facebook Yang menggunakan nama Wan Makete Pada masa yang sama Pas diselar Cakap tak serupa bikin Kerana baru-baru ini Mengumumkan Mau mengambil pendekatan matang Bagi memperkukukan hubungan Dengan kerajaan persekutuan Namun tiba-tiba Mengeluarkan adun Menggelar adun PSPN Sebagai melawan Perjuangan Islam Wah, itu dia sahabat semua Memang agak mengejutkan Jadi Eh, pada masa yang sama juga Ya, saya memberikan sedikit update Ya, berkaitan dengan Perdana Menteri kita Karena baru-baru ini Dalam satu Sesi media Ya, Datu Sri ditanya Eh, bagaimanakah Akan Hubungan ya Di antara Negeri-negeri pembangkang Ya Yang baru ini Ataupun pimpinan-pimpinan Yang baru ini Dan Datu Sri Anwar Ibrahim menjawab Ya, kita tengok Ya, bagaimana perangai Dan juga Karakternya Ya Pemimpin-pemimpin ini Kalau benar Mereka bersungguh-sungguh Untuk memperjuangkan rakyat Atau menunggang agama Ya, mungkin Ya Perkara itu mungkin Tidak akan berlaku Ha, itu udah Jadi jelas sahabat semua Ya, baru hari Baru beberapa hari Diangkat menjadi Menteri Besar Sudah membuat satu kenyataan Yang mengundang kemarahan Kecaman daripada warganet Daripada rakyat Malaysia Khususnya Menteri Besar Kelantan yang baru ini Nampak saja mukanya elok sahabat semua Tetapi Ya, kita boleh nampak Ya, sifatnya Karakternya Dan apa yang keluar daripada mulutnya Ya, bagi pandangan saya Ini adalah satu Sikap ekstrim Yang diadab ya Sehingga melawan Ataupun mengeluarkan kenyataan Ya, yang Menyesatkan akar umbi mereka Menghasut akar penyokong-penyokong mereka Dan saya percaya ini adalah satu Perkara yang harus ya Diambil berat oleh Pihak Ya, pihak yang berkenaan Sesungguhnya Jadi, terima kasih sahabat semua Eh, sampai disini saja Apa yang saya ingin Berikan update ya Berkaitan dengan Perangai buruk Perangai biadab Daripada Menteri Besar Kelantan yang baru ini Jadi, sekiranya Anda Memberikan sebarang komen Dan pandangan Sepertimana saya juga Memberikan pandangan saya Berkaitan dengan isu ini Anda boleh berikan komen Dan dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan cara berhema Jangan menjadi seperti Walau-walauntit Lebai-lebai Geng sapu bersih Termasuk juga Geng takut anwar Ya, apabila mereka Memberikan komen Penuh dengan hasutan Kebencian Dan juga fitna Melampau Sepertinya Mereka tidak punya otak Mungkin karena otak mereka Tertinggal Di dasar Laut Cina Selatan Jadi, sampai disini saja Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa melayanya Tepuk dada Tanya selera Sekian Sedia pada Orang Nopo Channel Sehingga kita berjumpa lagi Sekian Bye-bye Terima kasih